Indigo 13, stage-nya 19 Ya dia udah main hampir 3 bulan ya CP-nya masih 210 ribu line-up-nya Ya gini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sekarang kita ada di akunnya si Rocket Jules ya Rocket Jules level 61 CP-nya 200 ribu ya VIP 0 Ini rankingnya ada di ranking 24 Ini ternyata player yang biasa-biasa aja ya Wah, 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 julio, julio Julio, julio Ini namanya julio nih Player yang biasa aja Ini VIP 0-nya lebih gigi banget nih Udah 600 ribu cok Collection ratenya ada di ranking 41 Union 1 Indigo 13 Stage-nya 19 Ya dia udah main hampir 3 bulan ya CP-nya masih 210 ribu line-up-nya Ya gini doang nih ya Dialga sama Sentani Dialga nggak guna juga sih Dialganya ini nggak guna juga sih Arenanya tapi ranking 18 Lumayan ya Lumayan Masih ada di top 20 Ini masih bisa nih Masih bisa dibenerin Gimana caranya bisa dibenerin Nah, masih tetap sama ya Sebenernya kalian semua cok Yang minta saran Itu Lihat video ini aja Harusnya kalian udah ngerti lah Harus gimana ya Bulan depan ambil Mew Origin Bulan depannya lagi ambil Shiny Mega Garda Foyer Ini nanti Mew Origin taruh sini nih Bintang 4 aja nggak apa-apa ya Bintang 4 aja nggak apa-apa Shiny ini ambil Mew Origin bulan depan Terus bulan depannya lagi Bulan Agustus tanggal 29 Itu ambil Shiny Mega Garda Foyer Gantiin Si inilah Gantiin Pobalion atau Registeel Ini nggak guna Taruh di belakangnya Zamazen tahu dasarannya itu ya Ini Dialganya Nggak usah dibintang-bintangin ya Dan ini dia udah main 3 bulan Dia Zamazentanya baru Di bintang 5-in Buat apa Mending ke Shiny Mega Garda nanti Disini kelihatan ya Red Sharknya Ini pasti dia nggak banyak juga Gitu Main 2 bulan lebih Red Sharknya baru punya Zamazenta itu 1 ya Berarti 80 Ditambah ini Baru punya sekitar 100-an Ya Kamu main 3 bulan Itu harusnya udah punya 300-an shark merah Disini kamu baru punya 100 shark merah Jadi mainmu Itu 3 kali lipat Lebih lambat Daripada Yang seharusnya ya Kamu ketinggalan 3 bulan Ini mainnya ya Harusnya kamu main 1 bulan Itu harusnya udah kayak gini nih Ini main 1 bulan Kayak gini nih Oke Oke Pertama Kenapa kok bisa kayak gitu Yang pertama Indigo-nya Indigo-nya Mesti nggak ranking 4 dia Gimana caranya Indigo Biar bisa ranking 4 Dibuil 10 Pokemon 10 Pokemon Dibuil Dibuil Terus kalau bisa Pokemon-nya yang nggak Raju Pokemon-nya yang Beneran bagus Untuk Indigo ya Misalkan Kalian kalau misalkan Mau Indigo untuk Awal server Pokemon apa sih Yang bagus dibuil Untuk awal server Cryogonal Ini lumayan Bagus Mew Skizor Abis itu Kalian bisa Buil Stilix Ini nanti untuk Counter siapa Counter Skizor Buil Stilix Latias Latios Boleh Lapras Itu bagus Untuk awal server Terus Kalian bisa Pakai Siapa Kalau misalkan Pokemon A Yang paling gampang Kalian pakai Meganium Meganium itu Boleh Untuk Indigo aja Pakai Meganium Terus Gardevoir Gardevoir itu Juga bagus Gardevoir Itu Kalian Pakein Kalian Builnya itu Sekalian untuk Daily Setiap hari Kalian kan harus Naikin Level Pokemon Tiga kali Terus harus Break truck Satu kali Terus Naikin skill juga Itu kalian Buil sama Untuk Pokemon Pokemon Indigo Kalian Seenggaknya Indigo Kalian itu Bisa masuk Top 8 lah Top 4 Kalau bisa banget Top 4 Kalau bisa banget Kalian harus masuk Top 4 Karena Top 4 itu Kalian bakal dapet Shot kuning Kita lihat yang lainnya Cara main yang lainnya AR Kalian lihat Main 3 bulan AR baru nyampe 71 Harusnya udah lebih 100 ya Ini dimainin Ini dimainin Julio Ini dimainin Julio Ini Apa sulitnya Set Masuk Terus Ngeklik Skip Doang Kalah Ternyata Kalah Cok Wah Gak tau lagi Sini Level 70 Ini harusnya Main 15 hari Main 15 hari Sampai Stage 70 Masih normal Main 3 bulan Masih stage 70 Itu gak normal Ini ya Orang-orang serius Di server ini Ini cuman Ini top 9 doang Ini yang di bawah-bawah Ini gak tau lagi Mainnya gimana Gak bisa tembus Lantai 100 Coba Ini bahkan si Julio ini Kok Gila Ini deh ya Kita Wah gak tau lagi lah Ya level 61 Kita loh Lihat nih Ranking Harusnya ya Ranking sekarang Itu Udah ranking 70-an Kalian lihat nih VIP 0 Itu harusnya udah ranking 70-an Dia masih level 61 Hey Hey Ya Ngil Staminanya dipake Jangan ditabung Stamina kok ditabung Ditabung diamond Stamina jangan ditabung Stamina itu Pokoknya kamu login itu Cuman ngabisin stamina Udah tinggal gini doang Apa susahnya Tinggal gini doang Loot Sudah kelar Gini doang Abis stamina Jadi nanti dia bisa nge-regen lagi Nge-regen ini nanti setiap Berapa menit Nambah stamina nya ya Satu Satu Nambah satu Terus full Abisin lagi full Jangan ditabung Stamina Ini udah ketinggalan 10 level Kalau menurutku Mending pindah server baru Kalau enggak ya Yaudah ya Jadi kayak gini aja Ini gak bisa Udah Udah Bakalan sulit ya Untuk ngejar Karena udah ada VIP 0 lain Yang lebih GG Di server ini Jadi kalau buat ngejar Atau buat bertahan Seenggaknya kamu jadi top 3 VIP 0 Udah Menguasai server itu Top 3 VIP 0 Kalau misalkan Emang beneran Mau main VIP 0 aja Kita lihat lainnya deh Kita lihat cara mainnya Yang lainnya CSA nya ini Main dia harusnya Main tapi dia ada di gold 2 ruang Bahkan gak nyampe Diamon coba PvP arena Aku gak ngerti dia main atau enggak Unranked Unranked Galop Kita lihat yang lainnya Aether Paradis Ini belum dimainin ya Aku gak Jadi gak bisa ngeliat Ini Gila Ini ya Satu lagi nih Yang kalau kalian Mainnya Tolil Kayak gini ya Kalau kalian mainnya Tolol Kayak gini Harusnya kalian Udah bisa ngebuka ini nih Udah bisa ngebuka gym challenge Seharusnya kalian udah level 70 Tapi karena kalian nabung stamina Ini player-player Contoh player-player Tolil Stamina tuh ditabung gitu loh Buat apa stamina ditabung Ya itu Kebiasaan yang paling buruk Kalau main game Turn-based HP ya Main game Android Yang pake stamina Kayak gini ya Kebiasaan paling buruk adalah Staminanya tuh ditabung Gak langsung dipake gitu loh Terus biasain di shop Itu tuh beli nih Kayak gini Kayak gini tuh dibeli Yang pake-pake gold Kayak gini tuh dibeli nih Ya Biasanya kalau kalian Main awal server ya Pokoknya kalian masih Main 5 bulan awal Kalian punya diamond Eh punya diamond Punya gold Lebih dari 10 juta Itu kalian tolol Goldnya itu harus dihabisin Ya buat beli resource Kayak gini Ya ini kalian beli Kalian beli nih Yang pake gold Kayak gini Ini harus kalian beli semua Nah ini kalian beli ya Terus Shard Kayak gini kalian beli juga Karena Naikin Pokemon Itu juga penting ya Naikin Pokemon Terus kalian naikin Ini ya ya Apa namanya Friendshipnya Tapi dahuluin Yang di line up utama Kalian dulu ya Nah ini di shop kan juga Kalian bisa beli friendship kan Friendship ini reset Setiap beberapa jam Sekali deh kayaknya Ya ini Setiap 8 jam Kayaknya reset Kalian bisa beli friendship loh Di ini Di arena Jelas untuk beli skizor ya Kalau awal-awal Tapi ini gak awal-awal Udah 3 bulan Anjir Udah lah ini ya Julio ya Akunmu ya Akunmu jelek Ya akunmu jelek Kalau mau diperbaikin Agak-agak sulit Tapi bisa Tapi akunmu jelek Perbaikin cara mainmu dulu ya Oke Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan game ini Jangan lupa subscribe Thanks for watching See you next video Salam apas gaming Bye